Kemudian dari sisi laporan keuangannya seperti ini Yang memang membuat saham Sido ini juga ikut turun hari ini Nah, pertanyaannya Saya kira-kira bisa masuk di area mana nih untuk saham Sido? Hai, Easy to Invest Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali Teman-teman secara analisis teknikal Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir Selamat datang dan selamat menonton Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup telegram Silahkan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time Baik, saya akan bahas nih untuk IHSG hari ini ya Hari ini IHSG ini ditutup sempat ya Di sesi 1 sampai di sesi menjelang akhir sesi 2 ini Market ini luar biasa teman-teman ya Sebenarnya hari ini kan IHSG tutup menguat 0,28% Tapi di akhir-akhir sesi Nah hari ini total transaksi ada 12,8 triliun ya Hari ini untuk IHSG ini Sebenarnya ya didorong oleh kinerja dari perusahaan emiten bank ya Atau big bank terutama yang memang Mencatatkan beberapa laba bersih Yang teman-teman juga tahu ya Dari laporan keuangannya dari kuartal 2 ini Atau dari semester 1 ini Yang memang mencatatkan sangat-sangat bagus juga laporannya Dan ini untuk IHSG ini berhasil menguat Dan untuk kali ini teman-teman saya akan bahas dulu nih Yaitu dari IHSG ini masih bergerak di range-nya itu range sideway Nah range sideway itu dimana Yaitu di area 6.895 sampai di 6.900 atau di 7.000 ya Kita genapin saja di area 7.000 ini Ini masih cenderung bergerak sideway Nah kenapa aku bergerak sideway Karena memang market ini kan sudah naik tinggi Dan ini teman-teman juga tahu ya Dari beberapa hari ini kan memang sudah naik tinggi Tetapi tenang saja teman-teman ya Secara kuartalan ini Laporan-laporan ini kan masih Terus ini ya Terus keluar laporannya Tapi kita bisa manfaatkan saja untuk trading-trading jangka pendek tentunya Dan kita lihat untuk IHSG yang masih cenderung di level ini saja nih Teritori dari 6.895 sampai di area 7.000 Kalau breakout ini lebih cakep lagi teman-teman nantinya Untuk breakoutannya ya bisa kita optimis Apakah memang masih cenderung naik ke atas atau tidak Kita lihat nanti selama perdagangan secara real time Tentunya akan dibahas juga ya secara real time Baik ini untuk IHSG Nah saya akan membahas ya yang pertama itu dari Big Bank terutama Nah nanti saya akan membahas yaitu tentang SIDO juga Nah kenapa SIDO ini kok Akhir-akhir ini kok turun terus ARB beberapa kali ya Nanti saya akan bahas lebih lengkap Yaitu dari laporan keuangannya Dan dari beberapa indikator lainnya ya Nah ini yang akan saya bahas terlebih dahulu Yaitu saham BBCA Hari ini BBCA ini naik sebesar 1,3% ya Ditutup di area 7.600 Nah kalau teman-teman ini punya ya Ini selamat yang memang sudah cuan sebenarnya Karena memang ini kan Big Bank ini terutama ya BBCA ini masih cukup bagus ya Secara pergerakan dari laporan keuangannya juga naik ya Meskipun tidak terlalu tinggi Tetapi ini masih diburu oleh para investor tentunya Karena apa? Karena memang saham Big Bank ini Terutama BBCA ini punya fundamental yang cukup bagus Nah kalau teman-teman view-nya investasi Mau berharap di area 7.200 Di area sini ya ini Kayaknya sih sudah tidak terlalu ini ya Sudah tidak terlalu cepat untuk turun di 7.200 Kenapa? Karena memang ini sudah melewati fase di area MA200nya Yang mana area MA200 di 7.387 di area sini Ini sebagai area support kuatnya sebenarnya Karena memang laporannya juga bagus Yang teman-teman yang sudah nyicil Bahkan dari modal 7.000an ini ya Ini cenderung di hold terlebih dahulu Nah gimana kalau teman-teman yang belum punya Ingin cicil investasi ya Kalau memang mau tunggu saja di area supportnya Di area 7.400 sampai di 7.385 Di area sini sebagai area supportnya untuk jangka pendek Nah untuk resistennya ada di mana? Resistennya ada di 7.750 Ini sebagai area resisten pendek Dan terlihat juga dari RSI-nya ini masih naik ke atas Tentunya ini masih cukup peluangnya cukup bagus untuk naik Bandarvik di sini memang melemah Tapi sebenarnya kan masih cukup bagus ya Dan candle-nya ini kan candle seperti ini Meskipun naiknya tipis ya wajar-wajar saja ya Karena ada profit taking-an juga Dan ini dari akhir sesi Kan ini ditarik naik ya Sempat melemah di area bawah Kemudian ini di akhir sesinya ini naik Karena asing juga ikut masuk juga Nah ini untuk saham BBCA Dan kalau kita lihat di sini dari menu 0 ini Terlihat ya Di area 7.650 sampai di 7.750 Ini sebagai area resistennya Dan dia berusaha keluar breakout dari area trendline Dan dia breakout Hari ini juga melanjutkan breakoutannya Dan ini teman-teman view-nya ya Silakan untuk di-hold terlebih dahulu Tidak masalah Kemudian ada BBRI BBRI juga sama nih ya Hari ini naik 0,9% Meskipun tipis Tapi ini pergerakannya memang Masih cukup oke Nah kalau teman-teman view-nya untuk investasi Yang punya modal bawah ya boleh di-hold Nah kalau bagi teman-teman yang belum punya Gimana Kalau belum punya Saran saya boleh wait and see terlebih dahulu Tunggu saja supportnya di area 4.250 Ini masih bisa kesentuh sih masih bisa ya Di area trendline di area trendline sini 4.230 sampai di 4.250 Ini masih bisa kesentuh Tapi tinggal tunggu timingnya saja tentunya Dan untuk teman-teman yang udah punya ya boleh di-hold terlebih dahulu Nah ini untuk saham BBRI Nah terlihat kalau teman-teman pakai Fibonacci juga ini Fibonacci dari BRI ini Yang sudah belajar Fibonacci Dia di area resisten 4374 hari ini ditembus ya Dan juga untuk teman-teman terlihat jelas di area sini Dia closingannya di 61,8 ya Garis Fibonacci 61,8 ini ditembus Dan tutupannya di 4.400 Support yang rendah pendek ya di area 4.295 nih Kalau dari Fibon ya Di area sini sebagai area supportannya Jadi kalau teman-teman tadi yang memang saya bilang Kalau mau masuk ya tunggu saja di area 4.250an Tunggu koreksianya Jangan langsung dihajar semuanya untuk modalnya Nah ini untuk saham BRI Silahkan yang memang view-nya untuk invest Ya ini boleh-boleh saja nih untuk dilirik kembali Nah ini untuk saham BBRI Berikutnya ada saham BBNI BBNI juga sama hari ini naik 1,6% Karena memang ini kan laporan keuangannya masih cukup dominan ya Terutama dari BBNI juga masih cukup bagus Dan ini terlihat hari ini dia naik 1,6% Tutupan di 8.075 Supportnya ada di mana? Support ada di 7.825 Nah ini sebagai area support pendek Dan kalau teman-teman lihat disini dari menu 0 ya Ini resistennya ada di mana? Yaitu total target price-nya itu ada di area 8.200an sampai di 8.450an Ini untuk jangka pendek terlebih dahulu ya Ketembusin dulu ya Di 81 kemudian di 82 Kalau memang dia bertahan di area sini Di 84-nya Kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya Saran saya wet NC terlebih dahulu Tapi ini sebenarnya ya memang Dia membentuk higernya lagi nih Ini hike di bawah di area sini Kemudian di hike lagi Dan dia membentuk hike-nya kembali ya Jadi higer hike di area sini Ya ini selama bertahan dari area MA60 Ya ini sebenarnya menjadi support kuat juga ya Kalau teman-teman mau masuk nih Kalau teman-teman ceritanya yang belum punya Mau invest, mau masuk Ya boleh saja tunggu di area 7.960an sampai di 7.700an Tapi apakah tersentuh atau tidak Tentunya ini tinggal tunggu timingnya saja Nah terlihat disini dari RSI-nya juga dia masih naik ke atas Tentunya dia masih terus berjalan naik Yang memang teman-teman lakukan ya Ini untuk invest ya boleh di hold saja Nah ini saya agak cepat ya untuk di big banknya Dan ini saya lanjutkan dari bank mandiri Nah bank mandiri juga sama nih ya Ini hari ini naik 2,5% ditutup di area 8175 Nah bank mandiri gimana view-nya? Kalau teman-teman punya investasi ya Untuk investasi jangka panjang Ya ini boleh di hold saja Tentunya kalau untuk investasi ya Ini membentuk disini high Kemudian high lagi dan disini membentuk Higernya lagi ya Jadi kalau teman-teman mau tunggu Sebenarnya kesempatan tadi nih Di buy on area support Di area 7.975 ya Ini low-nya kan di 7.975 Dan dia dekat di area sini Kemudian dia naik kembali ya Mantul di area sini dan bertahan Resisten jangka pendek di 8.350 Untuk jangka pendek Kalau teman-teman yang belum punya Misalkan saya mau ambil lagi di area mana Apakah dia 7.975 nya Kalau misalkan mau ya Ditunggu di area situ Atau lebih prefer Kita tunggu saja di area 7.870 Nah 7.870 itu dimana? Yaitu di area sini ya Diambil dari area MA20 nya Di area sini Nah ini untuk area support kuatnya juga Dan dari RSI nya juga Dia masih mengarah ke atas ya Tentunya ini masih ada Pola untuk pelanjutan kenaikan Ini masih ada Nah ini untuk saham BMRI Berikutnya saya akan membahas dari Sido nih Terutama dari Sido ini Saya akan bahas terlebih dahulu Dari secara fundamentalnya Baru nanti secara teknikal ya Teman-teman Jadi silahkan ya Dipahami nanti untuk secara fundamental Nah saya akan bahas dulu Dari laporan keuangannya Yang pertama ya Kalau saya bahas disini Jadi ini data diambil dari laporan kinerja keuangan Dari perusahaan tentunya Yang memang kenapa Sido ini ARB berjilid-jilid Pasti teman-teman nih Penasaran Apakah saya boleh masuk lagi Atau enggak Atau gimana nih Untuk view ke depannya Gimana untuk Sido muncul sendiri Tetapi Kalau teman-teman view investasi Ya memang masih nyangkut Misalkan ya ini gimana Apakah saya harus cut loss atau enggak Nah saya jelaskan disini ya Yang pertama ya Untuk harga Sido ini Hari ini kan masih ARB terus Lanjut ARB selama 3 hari berturut-turut Nah kita tahu ya Laporan keuangannya ini Dari kuartal 2 di 2020 ini 2022 ini Turun sebesar 11,23% secara tahunan Tentunya ini sudah tergambarkan di ARS ini ya Dari tahun 2021 ya Ini sebesar jumlah laba brutonya di ARS ini Yaitu 930,0484 Nah ini Di laporan berikutnya ini turun Nah wajar saja ya Di 854 di ARS ini dia turun Maka disambut negatif oleh investor Nah ini Dari sini sudah terlihat ya Bahkan selama 3 bulan ini Labasido ini di kuartal 2 ini Lebih rendah ya Dibandingkan dengan kuartal 1 Sebenarnya di 2022 Ya di 2022 ini Dari kuartal 1 ya Itu lebih rendah Nah ini untuk Laporan dari keuangan ya Jumlah laba brutonya Kemudian kita next ke bawah ya Dari laba bersih turun Ini penurunan penjualan Dan kenaikan beban operasionalnya juga disini ya Ini hasilnya itu net marginnya profitnya turun juga Nah turun Yang tadinya 30%an kurang lebihnya Di tahun 2021 di ARS ini ya Di 502 nya Kalau teman-teman lihat Ini turun jadi 445 Nah jumlah laba ruginya 445,599 Nah wajar saja Ketika ada laporan keuangan ya Investor kan berekspektasi Laporan kinerjanya dari perusahaan ini kan bagus Tetapi Dia terus turun ya Atau memang dia turun Nah gimana nih Bagi teman-teman yang memang Viewnya untuk investasi Nah nanti saya akan jelaskan secara Lengkap juga ya Masuk di area mana Yang tepat secara teknikal juga nanti saya akan bahas Intinya Teman-teman harus pahami dulu ya Di area sini adalah sebagai area laporan keuangannya Nah ini yang pertama Kemudian Yang kedua adalah Dari sini kita lihat ya Ini ada beberapa berita Sebenarnya kan memang dari manajemen Sido muncul sendiri ya Dia ini optimis target penjualannya ini di akhir tahun Tercapai 2022 Ini tercapai targetnya 15% di akhir tahun Nah sekarang kita lihat Dari semesteran saja Dia masih mencatatkan rugi tentunya Nah ini terlihat jelas disini Perusahaan lanjutan tetap optimis target Perusahaan 2022 ini pertumbuhannya 15% Nah manajemen masih optimis nih Karena apa? Karena memang beberapa hal menjadi katalis positif Antara melandainya Pandemi COVID-19 Nah mobilitas yang semakin membaik dan blablabla Nah ini kita lihat juga disini Dari kontribusinya juga ya Ini bisa terlihat teman-teman mencatat Sebesar 5,29 miliar naik 4,56 years on years Dibandingkan kuartal 1 sebelumnya Nah ini yang memang menjadi teman-teman perhatian ya Di area sini dia memang Terus apa? Sido ini terus menargetan angka yang memang Terlihat dari apa? Terlihat dari sininya ya Dari jumlah labanya disini Sebenarnya turun ya Kenapa kok turun? Ya ini karena memang beberapa hal yang memang tadi sudah dibahas juga ya Ini penjualannya menurun Kemudian dari sini targetnya masih tetap sama 15% Nah jika dihitung dari 15% ini Dari penjualan Sido di 2021 di area sini ya Ini turun ya Targetnya ini pada 2022 ini Sebesar 4,6 triliun ya kurang lebih ya Namun sampai di semester 1 ya Di semester 1 di 2022 ini Penjualannya baru 35% dari target ya 35% dari target Nah targetnya kan tadi 15% ya Dan ini baru mencapai setengah tahun saja Itu baru 35%nya dari 15% disini Jadi intinya ya setengah tahun ini Hanya mencapai 35% ya Ini memang targetnya kan 15% ini Totalnya kan 100 ya Tapi dia baru mencapai 35% kurang lebihnya Nah ini yang menyebabkan investor ya Ini juga kecewa ya terhadap laporan keuangannya Dan kita lihat nih untuk statement lainnya Dari Sido ya saya bandingkan disini Dari industri atau sektor yang sama Nah terlihat disini Dari Sido ya Ini saya ambil Dari data stockbit juga disini Nah dari Sido disini Dari PEB-nya disini Dia memang cenderung Masih cukup mahal ya PEB-nya selama 5 tahunan disini Masih cukup mahal Nah wajar saja ketika PEB-nya 19,68 ini Masih di atas standar deviasi minus 1 Bahkan di standar deviasi minus 2-nya ini Belum ya Belum mencapai di bawahnya Jadi terhitung disini Masih cukup mahal Tentunya investor juga Ingin membantingkan juga nih Dari beberapa industri yang sama ya Salah satunya disini ada ICBP Kemudian ULTJ juga Dan ada gondang garam juga ya Kalau terlihat disini PE ratio-nya ya Saat ini Sido ini 19,68 Nah ini terlihat jelas di area sini 19,68 ini Lebih mahal ya Dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya Seperti ICBP Ini 15 Kemudian ULTJ Dan ada GGRM Nah ini Yang memang membuat harga Secara valuasi dari saham Sido ini Sangat mahal ya Atau mahal Dan jadi investor juga Banyak yang menjual terlebih dahulu Untuk saham Sido ini Nah ini Yang memang teman-teman harus pahami ya Dari sisi valuasi Kemudian dari sisi laporan keuangannya Seperti ini Yang memang membuat saham Sido ini Juga ikut turun hari ini Nah pertanyaannya Saya kira-kira bisa masuk di area mana nih Untuk saham Sido Nah terlihat disini Kalau teman-teman gunakan Analisa teknikal Ini di area mana nih Yang memang cocok untuk teman-teman Bisa mulai masuk Kalau memang view-nya untuk investasi jangka panjang Dan kita lihat disini Sido ini Ada support Ada support di area 765 Sampai di 755 Diambil dari mana Diambil dari tanggal berapa nih Dari tanggal 13 ya Bulan 10 di tahun 2021 Sebelum harganya Sido ini dia naik Nah disinilah letak daripada support kuatnya juga Jadi Kalau teman-teman mau cicil baik Boleh saja Tapi saran saya tunggu saja di area support kuatnya Di area sini sebagai area support kuatnya juga Nah kalau dari MA disini Dia memang turun dari MA200 Ya ini pokoknya Kalau teman-teman ambil dari area sini Ya memang masih nyangkut terus nih Pastinya Karena apa? Karena teman-teman tangkap pisau jatuh Jadi Saran saya tunggu saja Ya ada pantulan terlebih dahulu Dia membentuk ya Membentuk namanya Highnya lagi ya Atau memang pantulan ya Seperti huruf U nanti begini Jadi teman-teman bisa ambil Atau spekulatif buy di area sini Nah biasanya nih Kalau seperti ini Saham-saham yang memang sudah turun tinggi Ini pantulannya disini Bisa tinggi lagi ya Atau memang dia bisa cepat untuk tinggi lagi Yang penting teman-teman tahu timing tepatnya masuk di area mana Nah ini untuk saham Sido ya Jadi kalau terlihat jelas di Fibo Nancy juga disini Dia sudah keluar dari Fibo eksternalnya Nah ini yang penting ya teman-teman Yang belum punya kita wait and see terlebih dahulu Kalau esok hari ya Kalau esok hari dia masih ada pantulan Atau memang masih ada langsung penurunan ya Di awal sesi Teman-teman WNS Apakah kuat atau tidak DRS ini Kalau memang kuat ya Boleh teman-teman cicil saja Tetapi gunakan manajemennya Jangan semua dihajar ya Jangan semua all in tentunya ya Karena apa? Kita tidak tahu ya Ini saham ini akan turun sejauh mana Intinya kita hanya bisa mengantisipasi saja Nah ini untuk saham Sido ya Ini untuk secara historinya Dan secara fundamentalnya seperti apa Nah kemudian Ada saham lainnya ya Yang memang saya akan bahas Yaitu ada saham Esa Nah Esa gimana nih? Kalau teman-teman lihat hari ini Esa kan memang tutupannya ini naik ya 2,5% Dan teman-teman lihat Ini Esa ini Sempat menyentuh di area MA60 Nah MA60 ini adalah area Buy on area weakness Nah buy on area weakness Kalau kita gunakan Bollinger Band di sini Dan dia mantul MA di sini dia mantul Karena apa? Ada double support Double support di 9.30 Sampai di 9.35 Di area sini Jadi yang tadi ambil di buy on area weakness Ini boleh di hold terlebih dahulu Dengan target resisten jangka pendek Ada di 1.1.30 Ini sebagai area target jangka pendek Dilihat dari volume juga ini Masih cukup tinggi juga hari ini Karena memang ada Lakukan pembelian Banyak yang memang hari ini Buy on area weakness Gimana yang belum masuk? Ini yang belum masuk Ya teman-teman Saran saya Boleh teman-teman Wait and see terlebih dahulu Karena apa? Di 1.1.30 Di 1.1.30 Ini adalah sebagai area Resistennya Jadi Kalau esok hari ada kenaikan dengan volume Boleh tuh teman-teman Buy Tapi tetap tradingnya ketat Karena apa? Dari sisi sini Trendline Dia memang Balik lagi ke area trendline Jadi ini boleh ya Untuk teman-teman Untuk masuk Yang penting Tahu di mana area supportnya Nah area supportnya Kalau gunakan bollinger Ya di area sini Di area 9.30 Kalau esok hari turun kembali Gimana? Di 9.30 Di 9.35 Boleh teman-teman cicil saja Di area sini Kalau memang dia kuat Ya boleh Nanti masuk kembali Nah ini untuk Saran Atau strategi Untuk saham ESA Tentunya ya Dan terlihat jelas Di sini juga sama nih Ya Ini untuk saham ESA Berikutnya Ini ada saham Lainnya Yaitu ada saham BNBA BNBA hari ini Naik ya 14% Dan ini Sebenarnya BNBA ini cukup bagus ya Pergerakannya Karena memang Dia ini terus ya Dari sinyalnya muncul Dia belum ada Sinyal sell Nah terlihat di sini Dia muncul Sinyal buy Kemudian meskipun Dia turun Tetapi tidak menyentuh Sinyal sellnya Artinya dia masih Cukup bagus peluangnya Untuk lanjut naik juga Tapi Yang belum punya Saran saya Kita Ya Kalau mau trading Ini boleh ditradingkan Jangka pendek saja ya Untuk Buy high Sell high Di area mana nih Kalau teman-teman Memang mau masuk Nah Kalau terlihat dari Fibonacci Di sini Di area 2189 Ini Ya Ini teman-teman Boleh masuk Kalau dia jebol Di area 2189 Atau saya genapin Di 2190 Di area sini Teman-teman Boleh buy Tapi kalau memang Dia bertahan Tertahan Ya Maksud saya Tertahan di area sini Tidak jebol Teman-teman Boleh wait NC terlebih dahulu Jadi Strateginya Buy On Breakout Di area 2190 Ini Bagi yang belum punya Kalau yang sudah punya Gimana Kalau yang sudah punya Boleh di hold Terlebih dahulu Dengan target Resisten Jangka pendek Di 2400 Ya 2420 Kalau pakai Garis Fibonacci Dan terlihat Di sini Trendnya juga Yang memang Masih cukup bagus Ya Dia breakout Dari Fraktal atas Yang memang Lanjut naik terus Ya ini TP pertama Di 2310 TP kedua Di 2480 Nah ini Untuk saham BNBA Silahkan Catat support End resistance Dan strateginya Berikutnya Ada saham SMDR Nah SMDR Hari ini Sebenarnya Naik ya Tinggi Sebenarnya Di 3130 Hiknya Namun Hari ini Terkoreksi Kenapa Karena memang Adanya Profit taking Wajar Karena memang Kemarin sudah Naik tinggi Kemudian Hari ini Turun Ya Nah strateginya Gimana Yang sudah punya Strateginya Kalau memang Hari ini Masih hold Batasi resiko Nah batasi resiko Dimana Yaitu di 2900 Ini sebagai Area support Support kuat Di 2900 Selama dia Masih bertahan Di area Fraktal atas Sorry Fraktal atas Bener Ini Teman-teman Boleh hold Tetapi Kalau memang Dia turun Dari fraktal atas Atau di 2900 Teman-teman Harus lindungi Modal Nah Dia kan memang Tidak mudah Untuk menembus Garis Trendline atas Artinya Apa Disini adalah Sebagai area Trendline Yang cukup kuat Yang harus Ditembus Karena ada Dua trendline Atas Dan kalau Dia breakout Breakoutannya Kemana Di 3280 Ini sebagai area Breakoutannya Dan untuk SMDR Silahkan Sesuaikan Strateginya Untuk Fibonya Juga disini Memang sudah Berada di area Bukan Fibon Maksudnya Bollinger Band Disini Sudah berada Di area Bollinger Band Atasnya Atau BB top Topnya Di area Sini Jadi Hati-hati Yang belum punya Saran saya Wait and see Terlebih dahulu Tunggu saja Kalau memang Lebih bagus Breakoutan saja Belinya Buy if Breakout Di area sini Nah ini Untuk Saham SMDR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax